Inilah rekaman aksi kawanan pembobol ATM yang terekam kamera CCTV saat mencongkel mesin ATM di komplek SPBU Ketaserjo, Grobogan. Dari rekaman kamera CCTV inilah, petugas kemudian mengamankan tiga pelaku yang bernama Sardiman, Alian Fauzi, Patimura, yang merupakan warga Ogan Komering Selatan, Sumatera Selatan. Saat beraksi, masing-masing anggota kawanan ini memiliki tugas yang berbeda. Sardiman bertugas sebagai pengganjal lubang ATM, Alian yang berperan sebagai orang yang mengantri di balik ATM, sementara Patimura berperan sebagai orang yang menghafal pin ATM. Sementara itu, Abu yang kini masih dalam pengejaran petugas berperan sebagai penguras saldo milik korban. Gaji itu, Pak, dikasih mika, dikasih lem, Pak. Dimasukin ke lubang ATM itu diganjal, Pak. Ya, habis itu, kalau udah nempel, dilepas, Pak, ke gajinya, Pak, biar kartunya nggak keluar lagi, Pak. Tapi nggak ketahuan? Terus ambilnya? Bukan tugas saya, Pak. Abu yang tahu, Pak. Polisi membukuh ketika pelaku di sebuah hotel di kawasan Semarang paska beroperasi di Kurobogan. Komplotan yang sudah berhasil bermain di Solo dan Salatiga, setikitnya menggondol uang lebih dari 14 juta rupiah dari dua korbannya. Ini ada empat orang. Mereka adalah kelompok palimbang yang spesialis untuk ganjal ATM. Daerah operasi mereka melibati wilayah Surakarta, Solo, kemudian Salatiga, Semarang, dan kemarin diberupukan di SPBU Kertasarjo karena berkat adanya CCTV, kemudian dilaporkan ke kami. Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini ada di Semarang, kemudian kita tangkap di Semarang. Satu, masih dalam pengejaran tim kami, karena disinilah otak atau pimpinan mereka si Abu itu. Polisi menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang lain saat akan mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri atau ATM. Jika kartu ATM tertelan, baiknya tidak usah panik dan langsung datang ke bank yang bersangkutan untuk membuat laporan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.